Intro Berawal dari kekecewaan tersangka yang mengetahui bensinnya digunakan korban hingga tidak tersisa Membuat pelaku menjadi emosi, spontan saat itu pelaku yang dibawa pengaruh minuman keras langsung menegur korban Tidak terima dengan teguran pelaku korban yang sama-sama dibawa pengaruh minuman keras akhirnya terlibat adu mulut Tidak sampai disitu selang berapa jam kemudian, tepatnya sekira pukul 18.00 waktu Indonesia Timur Usai kembali menegak miras, korban kembali ke kem yang letaknya berdekatan dengan kem tersangka Melihat korban menuju kem, tersangka mengikuti korban dari belakang Sesampainya di kem menurut pengakuan tersangka hendak meminta makan kepada korban Namun tiba-tiba korban menyerang tersangka menggunakan parang Akhirnya perkelahian pun tidak dapat dihindari Tersangka pun berupaya merebut parang dari tangan korban Setelah berhasil merebut parang dari tangan korban, pelaku langsung membacok korban secara brutal Setelah itu pelaku langsung meninggalkan korban dan berlari ke arah kemnya Sambil masih mengenggam parang untuk mengambil tas Usai mengambil tasnya, pelaku yang berusaha melarikan diri kembali melihat korban masih dalam keadaan hidup Dan berupaya duduk dengan keadaan bersimbah darah Melihat korban masih bernafas, pelaku kembali menebaskan parangnya ke arah korban Seketika korban menghembuskan nafas terakhirnya Kepore Sorong AKBP Dewa Madesi dan Sutrahna melalui kasat reskrim Pore Sorong Dalam press release Kamis 3 Oktober 2019 menjelaskan Pelaku telah berhasil diamankan oleh pihak kepolisian berserta satu buah parang Yang digunakan untuk membacok korban Lanjut ke kronologis penangkapan Pada hari Minggu 29 September 2019 sekitar pukul 20 Witt Kasat reskrim bersama Kalit Bidum, Kalit Biter dan 6 anggota bergerak menuju ke TKP Kampung Kelakak Distrik Maudus, Kabupaten Sorong Yang mana sebelumnya ada laporan dari masyarakat yang memberikan informasi terkait adanya pembunuhan Setelah sampai di TKP langsung dilakukan oleh TKP Oleh tim identifikasi dan mengamankan mayat korban Serta mencari keberadaan tersangka Pada saat selesai melakukan olah TKP tersebut Tim langsung melakukan pencarian Nah pada saat tim melakukan pencarian tersebut Terlihatlah bahwasannya pelakunya tidak melarikan diri Dengan menumpang truk yang lewat Nah pada saat itulah dilakukan penangkapan terhadap pelaku Pelaku tertangkap sekitar pukul 23.30 Witt Di Distrik Maudus, Kampung Kelakak Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya Pelaku HL dikenakan pasal berlapis Jadi untuk yang bersangkutan ini Kita kenakan pasal berlapis 3.40 Pembunuhan berencana Selanjutnya subsidiar 338 Pembunuhan subsidiar lebih subsidiar lagi 351 ayat 3 penganian yang menyebabkan orang meninggal dunia Dari Sorong, Papua Barat Tim Liputan mengabarkan